Intro Halo guys, selamat datang di channel Ayutensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe video gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update-update Mimin iklannya jangan di skip pojajan Mimin Mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya, kan si Sufu sama si Jarang kan lagi abis syuting, terus udah keluar syuting terus si Jarang ngomong gini, senior kamu hebat sekali, kata actingmu tidak pernah berubah masih hebat seperti dulu si Jarang gitu, terus kata si Sufu gini Jarang aku dan kamu sangat cocok gak usah panggil senior, nama saja kata si Sufu gitu terus kata si Jarang oke aku bisa manggil nona, nona su dong sekarang kakak su katanya gitu ya boleh terus gak lama tuh ceweknya si terus gak lama ceweknya si Sejue yang semalam abis tidur sama Sejue terus dibayar gitu dateng terus dia nanya gini aku ingin aku ingin berbicara sama kamu terus tarik tangan tangannya tangannya si Sufu terus si Liuliu ngeliat terus kata Liuliu lepaskan tangan ibuku katanya gitu terus didorong tuh si Liuliu ya marah lah si Sufunya dibanting tuh tuh cewek terus duduk di bawah terus kata si ceweknya apa hubunganmu sama Si Sejue katanya gitu ya apakah kamu wanita yang sering naik ke atas keranjangnya untuk menjadi popularitas katanya gitu terus kata si kata si Sufu maksudmu apa terus iya kamu kan ingin jadi naik popularitas naik ke keranjangnya Si Sejue katanya gitu terus ada wartawan tuh wah kayak ada berita bagus nih ada berita bagus nih kayaknya gitu kan terus si Sufu ngomong gini anakku berumur 6 tahun kalian pasti sudah tahu siapa wanita yang siapa wanita yang goda dan siapa wanita yang berada di posisi pertama gitu maksudnya terus kata wartawan ah beritanya berbasi katanya gitu kan jadinya gak jadi tuh gak jadi mau ngeliput pergilah tuh terus si Sufu si Sufu kan langsung pergi juga nah si cewek ini nah si cewek ini balik ke tempatnya si Suli ya masih Suli ditampar dah kan dia udah gak gak berguna dah pokoknya jadi ibarat kata kalau senjata gak tajam yang tumpul seperti itu guys nah apa yang akan terjadi selanjutnya saksikan aja ya abe kan apa yang mimin lakukan siu si liu-liu didorong nih guys hati-hati ini jawat bener nih orang ini pajingan kecil yang yang terlalu percaya diri masih ingin berusaha berurusan denganku ingin mati konyol katanya gitu ditarik ditarik tuh dia tangannya masih Sofo guys dibanting dan juga kamu kata si ceweknya marah tuh dia si sofunya guys jika ingin datangiku maka datangi saja aku jika kamu menyakiti anakku lagi aku akan membuatmu kembali membayarnya kebeteran tuh dia guys sialan kau tanpa malu-malu merebut senjue dan berani mengancamku katanya si sufu natap kesini ya guys sufu apa hubunganmu dengan senjue katanya gitu apakah kita sangat mengenal satu sama lain sepertinya aku tidak perlu melaporkan keadaanmu tentang hubunganku katanya gitu kenapa apakah kamu memiliki kemampuan untuk memanjat tempat tidur tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengakuinya ditampar datu dia masih sufu guys tampar nih guys dia guys aduh jalang biarkan aku pergi kamu memiliki kemampuan untuk merebut seorang pria mengapa kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengakuinya katanya gitu guys jadi dia cari perhatian orang sekitar dia gitu guys kata-katanya guys merebut apakah dia pernah menjadi milikmu sehingga aku perlu merebutnya semuanya datang dan lihat nyonya ini meraja lela dan tidak tahu malu selingkuh dalam pernikahan dan bahkan memukul orang lain katanya jadi cari perhatian pengen jelek-jelekin namanya si sufu nih guys tak bisa berkata apa-apa speechless deh kan orang pada bigos semua yang biar 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 ya Tuhan berita besar katanya gitu guys bukankah itu sufu cepet 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 ambil fotonya di paparazzi pada berburu anakku berumur 6 tahun siapa gundiknya dan siapa yang tidak tahu malu bukankah sudah cukup jelas disini hai kan Kenapa kamu berpikir ini adalah berita yang menarik Tidak seru Ayo pergi Semuanya pada pergi Terus dia balik tuh Ke tempatnya si Suli Di tempatnya Suli Ditampar dia guys Sampah katanya Si Suli Kamu bahkan Tidak bisa berurusan dengan seniman material hitam Yang sudah ketinggalan zaman Apa gunanya aku membutuhkanmu Kau tidak bisa menganiayanya sendiri Dan malah menggunakan aku sebagai senjata Jika bukan karena fakta bahwa keluarga sukuat Dan dapat membantuku Aku bahkan Aku bertahun begitu lama menjadi orangmu Tapi aku pasti akan membalas dendam pada Sufu dan Suli Katanya gitu guys Oke guys Thanks for watching ya Jangan lupa di subscribe Like and comment See you bye 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 Terima kasih.